Intro Memasuki tahun keempat diketuai oleh Ririn Najmi Adani, berbagai prestasi telah ditorekan oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK Kota Banjarbaru. Seperti di tahun 2018 lalu, untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, PP-PKK, Banjarbaru berhasil meraih beberapa prestasi, yakni juara pertama dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga, juara kedua tertib administrasi dan pola asuh anak remaja, serta pengelola terbaik pada peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Tak hanya sampai di situ, torehan prestasi di tingkat nasional pun berhasil diraih pada tahun yang sama, yakni meraih Pakarti Utama I, Lomba UP2K, dan Pakarti Utama II, Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat. Ririn Najmi Adani sendiri mengatakan, untuk tahun 2019 ini, TPPKK Kota Banjarbaru yang juga telah masuk dalam nominasi program tertib administrasi PKK dan program perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS tingkat nasional akan menargetkan untuk menjadi pemenang dalam ajang tersebut. Untuk program PKK di tahun 2019 ini kita, karena ini sudah berjalan tahun yang keempat ya bagi kami, jadi sudah kita meneruskan program kerja yang sudah tahun 2018, salah satunya yang belum kita laksanakan itu, ini, kita sekarang data yang untuk PKK itu sekarang semuanya berbasis online, jadi termasuk data-data di Dasar Bisma, di RT-RT itu, nantinya untuk tahun 2019 ini, kita ingin agar semua Dasar Bisma yang ada di Banjarbaru itu nanti sudah online, jadi siapapun yang nanti membuka data untuk PKK itu bisa secara online, sudah bisa, dan kemudian 2019 ini juga karena tagline-nya dari Bapak Wali Kota ini pemenang tahun ini, the winner, jadi kita berharap 2019 ini kita kan ada masuk nominasi untuk program tertibat administrasi PKK, di internet nasional, dan program PHBS, nah itu harapannya nanti juga bisa jadi the winner juga, jadi pemenangnya, karena itu tadi kita, basic data online itu sudah kita persiapkan untuk menuju the winner tadi, sebagai kota yang tertibat administrasi di bidang PKK. Prestasi 2018 untuk di tingkat provinsi, Alhamdulillah kita juara 1 UP2K, kemudian juara 2 tertibat administrasi, dan PAR, Pola Asu Anak Remaja, dan yang juara 1 ini di tingkat nasional, Alhamdulillah kita juara 1 nasional juga UP2K, dan juga yang masuk ke nominasi nasional itu lomba LBS, lingkungan bersih dan sehat, itu juara 2 upakarti utama 2 nasional, Alhamdulillah, tahun 2018 banyak prestasi, dan mudah-mudahan itu dengan kita tadi data sudah berbasis online, mudah-mudahan bisa membantu menjadi yang terbaik juga di tingkat nasional. Yakin? Insya Allah. Selain target jadi pemenang dalam program tertibat administrasi dan PHBS tingkat nasional, TPPKK Kota Banjarbaru pada tahun 2019 ini, juga akan tetap melanjutkan program yang ada selama ini, seperti Pola Asu Anak Remaja dengan Cinta Kasih, melaksanakan pelatihan UMKM, dan melaksanakan program baru, salah satunya pendataan TPPKK termasuk dasar Wisma, sekota Banjarbaru secara online. Deviva Radiba, Banjarbaru TV melaporkan.